Update informasi P3K hari ini, Kemenpark bakal jatuhkan sanksi berat ke CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri, serta Permenpan RB No. 20 Tahun 2022 ada 9 kriteria pelamar PPPK guru, jangan kaget untuk simak poin 6. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Cahyokumolo, menyatakan pihaknya bakal menjatuhkan sanksi berat kepada calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang mengundurkan diri setelah diterima. Keputusan ini diambil setelah terjadinya kasus CPNS dan PPPK Tahun Penerimaan 2021 yang mengundurkan diri setelah diterima. Hal ini merugikan negara, baik dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen para pegawai pemerintah tersebut, maupun dari formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi menjadi kosong, ujar Cahyokumolo dalam keterangannya, selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Selain merugikan negara, tindakan itu juga menutup kesempatan peserta lain yang mungkin memenuhi syarat. Cahyokumolo meminta kementerian dan lembaga terkait, khususnya Badan Kepegawaian Negara BKN, agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali apabila proses penetapan nomor induk pegawai NIP belum dilakukan. Agar kejadian serupa tidak terulang, Cahyokumolo mengatakan pihaknya bakal memperkuat sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan, baik pada tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar SKD, dan bidang menggunakan komputer assistive test chat penetapan hasil akhir, penetapan NIP, sampai dengan pengangkatan ASN. Seandainya ada di antara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jerah di kemudikan hari, kata Cahyokumolo. Untuk sanksi saat ini, Cahyokumolo mengatakan para CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri tidak boleh melamar kembali pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya. Namun, Cahyokumolo memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian PPK untuk memberikan sanksi tambahan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh PPK pada saat pengumuman seleksi dengan konsekuensi yang diberikan kepada pelamar. Lebih lanjut, untuk formasi yang saat ini ditinggalkan oleh pelamar dan tidak bisa diisi kembali pada tahun ini, Cahyokumolo mengatakan instansi dapat kembali mengusulkan kebutuhan serta penghitungan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik CPNS maupun PPPK, di tahun berikutnya. Sebelumnya, sebanyak 100 CPNS memilih mengundurkan diri setelah berhasil lolos tes seleksi penerimaan tahun 2021. Ratusan CPNS itu memilih mundur karena alasan gaji hingga kehilangan motivasi. Gaji dan tunjangan serta lokasi pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, kehilangan motivasi, mendapatkan kesempatan lain, dan lain-lain, kata Kepala Biroh Hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama BKN, Satya Pratama. Kabar selanjutnya, Permenpan RB No. 20 Tahun 2022, ada sembilan kriteria pelamar PPPK Guru, jangan kaget untuk simak poin enam. Regulasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru tahun ini sudah terbit. Regulasi berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB No. 20 Tahun 2022 tentang pengadaan PPPK Guru 2022 di instansi daerah resmi diundangkan pada tanggal 23 Mei. Dalam Permenpan RB No. 20 Tahun 2022 itu diatur mengenai kategori dan persyaratan pelamar. Pada pasal 4 disebutkan, pelamar yang bisa melamar sebagai PPPK Guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar umum sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6 terdiri atas lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendik Budristek. Juga pelamar yang terdaftar di data pokok pendidikan DAPODIK. Lantas apa saja-saja syarat yang harus dipenuhi pelamar prioritas maupun umum. Jawabannya ada di pasal 7 yang menyebutkan pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia 2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis 6. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar 8. Surat keterangan berkelakuan baik 9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi Salah satu poin utama dalam Permenpan RB tersebut mengenai pelamar prioritas Di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan, pelamarnya dibedakan prioritas 1, 2, dan 3 Ada pun prioritas 1 terdiri atas 1. Honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade PG pada seleksi PPPK Guru 2021 2. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru 2021 3. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang memenuhi PG pada seleksi PPPK Guru 2021 4. Guru swasta yang memenuhi PG pada seleksi PPPK Guru 2021 Pelamar prioritas 2 guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru 2021 merupakan honorer K2, bunyi pasal 5 ayat 3 Pasal 5 ayat 4 menyebutkan pelamar prioritas 3, lulusan PPG yang memenuhi PG PPPK 2021 merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Lebih lanjut dalam pasal 32 disebutkan, pelamar prioritas tidak perlu dites kembali karena mengikuti hasil seleksi PPPK 2021 baik tahap 1 maupun 2 Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut 1. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 PPPK tahap 1 dan seleksi kompetensi 2 PPPK tahap 2 maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi 2. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi 2 maka, dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu Untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 guru honorer K2 lulus PG dan pelamar prioritas 3 guru non-ASN dengan masa pengabdian minimal 3 tahun lulusan PPG, guru swasta, kesemuanya lulus PG dilakukan dengan menilai kesesuaian A. Kualifikasi akademik B. Kompetensi C. Kinerja D. Pemeriksaan latar belakang D. Pemeriksaan latar belakang